Intro Permasalahan pencemaran air sungai Citarum salah satunya diakibatkan oleh peternakan sapi perah yang terkonsentrasi di daerah aliran sungai Das Citarum Hulu. Tahun 2016 tercatat sebanyak 140.774 ekor sapi tersebar di 5 subdas yaitu di subdas Ciwidei, Cisangkui, Citarik, Citarum Hulu, dan Cikapundung. Beban BOD, Biochemical Oxygen Demand, yang timbul dari kegiatan peternakan tersebut adalah 45.900 kg BOD per hari. Artinya dalam setahun sebesar 16.000.000 kg BOD masuk ke sungai Citarum. Salah satu daerah peternakan di subdas Cikapundung adalah kampung Batu Lonceng, desa Suntenjaya, kecematan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang penduduknya rata-rata hidup dari peternak sapi perah. Belum dilakukan pengendalian terhadap limbah cair peternakan sapi, peternak membuang limbah cair ke saluran yang bermuara ke sungai Cikapundung tanpa diolah. Limbah dari peternakan sapi perah yang dibuang ke badan air harus memenuhi nilai yang disyaratkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Limbah sapi perah memiliki komposisi yang kompleks dengan berbagai komponen nutrisi seperti nitrogen, nitrat, nitrit, fosfor, ammonium, kalium, serta mengandung bakteri koli. Pada tahun 2017, Puslitbang Sumber Daya Air melalui Balai Lingkungan Keairan melakukan upaya pengendalian pencemaran dengan melaksanakan kegiatan. Pengendalian limbah peternakan sapi perah terpadu sebagai upaya restorasi sungai Citarum Hulu. Prinsip pengolahan yang diterapkan adalah pemilahan limbah padat dan cair sejak dari kandang. Limbah padat yang dihasilkan diolah sehingga dapat bermanfaat, bernilai ekonomis. Sedangkan limbah cair diolah dalam IPAL dengan teknologi Unairub Unflow Filter dan Constructed Wetland. IPAL peternakan sapi dibangun dengan kapasitas 2,2 liter per detik untuk melayani 100 ekor sapi. Terima kasih telah menonton! Komponen IPAL ternak yang dibangun terdiri dari Saluran Pengumpul Bug Control Bug Equalisasi Bug Unairub Aflow Filter Constructed Wetland Sludge Drying Bed Dilengkapi rumah kacing dan kompos Anairub Aflow Filter Anairub Aflow Filter merupakan unit pengolahan dengan sistem anaerob tanpa udara dilengkapi filter berupa potongan bambu sebagai tempat tumbuh bakteri anaerob pembentukan biofilm sebagai pengurai jad pencemar organik yang terkandung dalam limbah cair. Teknologi ini dapat mereduksi padatan tersuspensi dan BOD mencapai 80%. Hasil pengolahan dari AUF masih mengandung nutrien dan patogen, sehingga diperlukan pengolahan lanjutan dengan Constructed Wetland, CW, yang juga dapat memproduksi 60% BOD. Sistem CW yang diterapkan pada FWS Free Water Surface Tanaman yang digunakan terdiri dari Tiva Angustifolia Lili Air Lilium Candium Alisia Alisia SP Melati Air Econidorus Palivolius Kana Air Talia Delbata Ecing Hias Ponte Deria Cordata Pengoperasian IPAL ini selain dapat mengurangi pencemaran, juga dapat bernilai ekonomis. Limbah padat yang telah dipisahkan diolah menjadi kascing. Limbah padat yang telah didiamkan selama kurang lebih 3 hari, kemudian dimasukkan ke dalam rumah cacing, yang digunakan oleh cacing sebagai sumber makanan yang menghasilkan kascing. Limbah padat yang terbawa oleh air cucian kandang ke dalam IPAL akan mengendap dan dialirkan ke sludge drying bed dan dapat dimanfaatkan sebagai kompos. Selain itu, apabila tanaman di constructor wetland sudah berbunga dan rimbun, dapat dipanen dan dijual sebagai tanaman hias. Pantauan kinerja IPAL dilakukan secara berkala Pengambilan contoh air dilakukan sebelum dan sesudah IPAL Oleh para analis Yang kemudian akan menganalisa pengurangan zat pencemar Pantauan kinerja IPAL Pantauan kinerja IPAL Pantauan kinerja IPAL Pantauan kinerja IPAL Terima kasih.